Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat Indonesia, kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudera Hindia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2021 kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 909.040 jiwa. Padang juga merupakan kota inti dari pengembangan wilayah Metropolitan Palapa. Hari jadi kota Padang ditetapkan pada 7 Agustus 1669 yang merupakan hari penyerangan loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh kopi dan rempah-rempah. Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap Samudera Hindia dan dikelilingi oleh jajaran pegunungan Bukit Barisan, kawasan urban di Padang berkembang bergerak ke arah utara dan timur dari kawasan kota tua di Muara Batang Araw. Sejalan dengan pembangunan kota yang berbasis mitigasi bencana, wilayah timur Padang dikembangkan sebagai permukiman dan pusat pendidikan, sedangkan wilayah barat yang berdekatan dengan pantai merupakan kawasan komersial perkotaan dan pusat bisnis. Berdasarkan peraturan daerah atau perda tentang rencana tata ruang wilayah kota Padang di tahun 2010 hingga 2030, kawasan pusat kota meliputi kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur dan Padang Selatan. Dari sisi arsitektur, bangunan yang ada di kota Padang saat ini berada dalam transformasi penemuan kembali tradisi dalam bentuk ekspresi arsitektur modern tetapi tradisional. Kota ini secara umum mampu mengimbangi perkembangan bentuk arsitektur impor yang terus muncul di setiap kota di Indonesia dengan seni arsitektur tradisionalnya. Hal ini juga terlihat selain pada bangunan dijumpai juga bermacam gapura pada beberapa ruas jalan dengan ciri khas atap gonjong. Gonjong ini merupakan salah satu bagian simbol etnik. Merepresentasikan makna filosofi Minangkabau yang terabstrasikan ke dalam bentuk bangunan, walaupun saat ini telah terjadi pergeseran nilai budaya mengancam eksistensi nilai-nilai yang masih asli. Masyarakat Minangkabau merasa bahwa citra arsitektur fernakular mereka cukup terwakili oleh atap gonjong saja. Secara geografis kota Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatra, dengan luas keseluruhan 694,96 km persegi atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatra Barat, lebih dari 60% dari luas kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km persegi wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan, daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota, kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatra. Selain itu terdapat pula 19 buah pulau kecil, di antaranya yaitu Pulau Sikwai dengan luas 4,4 hektare di kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 hektare dan Pulau Pisang Gadang di kecamatan Padang Selatan. Ketinggian di wilayah daratan kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 meter sampai 1.853 meter di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah di kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udara di kota ini cukup tinggi, yaitu antara 23 derajat celcius hingga 32 derajat celcius pada siang hari dan 22 derajat celcius hingga 28 derajat celcius pada malam hari dengan kelembabannya berkisar antara 78 persen hingga 81 persen. Tingkat curah hujan kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari 17 hari hujan per bulan, tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir. Kota ini menempatkan sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri, walaupun di sisi lain industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti. Di kota ini juga terdapat sebuah pabrik semen yang bernama PT Semen Padang dan telah beroperasi sejak didirikan pada tahun 1910, pabrik semen ini berlokasi di Indarung dan merupakan pabrik semen yang pertama di Indonesia. Dengan kapasitas produksi 5.240.000 ton per tahun, hampir 63 persen dari produksinya baik dalam bentuk kemasan zak maupun curah yang didistribusikan melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan teluk bayur. Perekonomian kota Padang juga ditopang oleh sektor pariwisata dan industri MICE yaitu Meeting Incentive Convention and Exhibition atau Pertemuan, Incentive, Konvensi dan Pameran, hal ini didukung oleh keberadaan sederet hotel dan gedung pertemuan. Hingga saat ini kota Padang telah memiliki puluhan hotel berbintang, termasuk di antaranya sembilan hotel bintang empat, Minangkabau International Convention Center yang saat ini dalam tahap konstruksi akan menjadi gedung pertemuan terbesar di kota Padang. Tidak seperti kebanyakan kota besar di Indonesia, pertumbuhan pusat perbelanjaan modern di kota Padang terbilang cukup lamban, pada tahun 1990-an terdapat setidaknya lima permohonan izin pendirian mal di kota Padang yang ditolak oleh wali kota Padang. Penduduk Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau, etnis lain yang juga bermukim di sini adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh dan Tamil. Orang Minang di kota Padang merupakan perantau dari daerah lainnya dalam Sumatera Barat. Pada tahun 1970, jumlah pendatang sebesar 43 persen dari seluruh penduduk, dengan 64 persen dari mereka berasal dari daerah-daerah lainnya dalam Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1990, dari jumlah penduduk kota Padang, 91 persennya berasal dari etnis Minangkabau. Mayoritas penduduk kota Padang memeluk agama Islam dan kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau, agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Buddha dan Honghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau. Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini, selain didominasi oleh masjid, gereja dan kelenteng juga terdapat di kota Padang, Masjid Raya Ganting adalah merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang, sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang beberapa tokoh nasional pernah sholat di masjid ini di antaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuana IX dan Ahana Sution, bahkan Soekarno pun sempat berpidato di sini. Dalam rangka mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama terutama bagi para penganut agama Islam pada tahun 1983 untuk pertama kalinya di kota ini diselenggarakan Musabakah Tilawatil Hur'an MTK tingkat nasional yang ke-13. Gereja Katolik dengan arsitektur Belanda juga telah berdiri sejak tahun 1933 di kota ini walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834. seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu. Kota Padang sejak dari zaman kolonial Belanda telah menjadi pusat pendidikan di Sumatera Barat. Tercatat pada tahun 1864 jumlah pelajar yang terdaftar di sekolah yang ada di kota ini sebanyak 237 orang. Kota Padang memiliki puluhan perguruan tinggi, 10 di antaranya berbentuk universitas. Universitas Andalas yang berlokasi di Limau Manis diresmikan oleh Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta pada tahun 1955 sebagai universitas tertua di luar Jawa. Dan pada tahun 2014, Universitas Andalas menjadi universitas pertama di Sumatera yang mendapatkan peringkat A untuk akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi negeri lainnya yang ada di kota Padang yakni Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Kesehatan Padang, dan Politeknik ATI Padang. Beberapa perguruan tinggi swasta juga ada di kota ini seperti Universitas Bung Hatta, Universitas Baitur Rahmah, Universitas Eka Sakti, Universitas Taman Siswa, Universitas Putra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Institut Teknologi Padang, dan Universitas Dharma Andalas. Saat ini ada tiga ruas jalan utama yang menghubungkan kota Padang dengan kota-kota lain di Sumatera, yakni jalan ke utara menghubungkan kota ini dengan kota Bukit Tinggi dan di sana bercabang ke kota Medan dan Pekanbaru. Terdapat pula cabang jalan di dekat Lubuk Alung ke arah kota Pariaman, dan jalan ke timur dari kota Padang menuju kota Solok, yang tersambung dengan jalan raya lintas Sumatera bagian tengah. Sebelumnya, di Arosuka juga terdapat persimpangan menuju kota Jambi melalui kabupaten Solok Selatan, dan jalan kota Padang ke Selatan yang menyusuri pantai barat Sumatera menghubungkan kota Padang dengan kota Bengkulu melalui kabupaten pesisir Selatan. Kota Padang yang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang saat ini juga sedang berbenah ke arah pembangunan kepariwisataan. Dalam mendorong pariwisata di kota Padang, pemerintah menggelar festival rendang untuk pertama kalinya pada tahun 2011, setelah sebelumnya rendang dinobatkan oleh CNN Internasional sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat di dunia. Kota ini juga terkenal akan masakannya, selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara, makanan yang populer diantaranya seperti gulai, rendang, ayam pop, terum balado, gulai itik cabai hijau, nasi kapau, sate padang dan karupuak sanjay, restoran padang juga banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia, meskipun begitu, yang dinamakan sebagai masakan padang sebenarnya dikenal sebagai masakan etnis Minangkabau secara umum. Terima kasih telah menonton! Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan Indonesia, kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini, dihuni oleh lebih dari 1,7 juta jiwa pada bulan Juni 2022, kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah kota Medan. Kota terpadat ke-6 di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Bandung, Medan serta Semarang, dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara, kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya Kabupaten Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Telah dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung atau Palembang Raya. Masyarakat Palembang adalah masyarakat heterogen. Sejak zaman Sriwijaya menepatkan kota ini sebagai pusatnya banyak suku asli Nusantara yang menetap di kota ini, selain itu juga adanya bangsa asing yang menetap, masyarakat Palembang merupakan orang Melayu yang berasimilasi dengan suku bangsa lainnya. Baik suku bangsa Nusantara maupun suku bangsa asing. Selain penduduk asli, Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari etnis Jawa, Minangkabau, Melayu di luar Melayu Palembang, Madura, Bugis, Sunda, Batak dan Banjar. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tionghoa, Arab dan India. Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah komunitas Tionghoa. Serta Kampung Al-Munawar, Kampung Asegaf, Kampung Al-Habshi, Kuto Batu, 19 ilir Kampung Jamalulail dan Kampung Alawin Sungai Baya 10 ilir yang merupakan wilayah komunitas Arab. Masyarakat kota Palembang mayoritas menganut agama Islam. Ada pun besaran penduduk kota Palembang menurut agama yang dianut yakni agama Islam sebanyak 93,21 persen. Kemudian agama Buddha yang umumnya dianur warga Tionghoa adalah sebanyak 3,50 persen. Warga Palembang yang menganut agama kekristenan sebanyak 3,29 persen, dengan rincian Kristen-Protestan sebanyak 2,02 persen dan Katolik 1,27 persen, yang umumnya dianut dari suku Batak, Tionghoa, Nias dan dari Indonesia Timur. Penduduk yang beragama Hindu 0,04 persen. Sedangkan Konghucu dan kepercayaan kurang dari 0,01 persen. Agama Islam umumnya dianut warga dari suku Melayu Palembang, Komering, Jawa, Minangkabau, Melayu, Sunda, Batak Angkola, Batak Mandailing, Bugis, sebagian orang suku Batak Simalungun dan lain-lain. Bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari kota Palembang adalah bahasa Melayu Palembang yang diucapkan hampir keseluruhan masyarakatnya. Selain itu, masyarakat pendatang juga sering menggunakan bahasa daerah masing-masing dengan sesama komunitas. Bahasa Melayu Palembang adalah bahasa yang sekaligus juga merupakan basantara atau bahasa pengantara Provinsi Sumatera Selatan. Penutur bahasa Melayu Palembang diperkirakan 3,1 juta jiwa populasi yang tersebar di kota Palembang dan provinsi terdekat. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Palembang sendiri dapat dicapai melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia serta dari luar negeri yaitu Singapura, Kuala Lumpur serta jeda di musim haji. Selain itu, di Palembang juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antarwilayah. Warga Palembang banyak menggunakan bus dan angkutan kota sebagai sarana transportasi. Selain menggunakan bus dan angkut, moda transportasi taksi juga banyak digunakan masyarakat dan terdapat beberapa perusahaan taksi yang beroperasi di penjuru kota. Sebagai sebuah kota yang dilalui oleh beberapa sungai besar, masyarakat Palembang juga mengenal angkutan air yang disebut ketek. Ketek ini melayani penyeberangan sungai melalui berbagai dermaga di sepanjang Sungai Musi, Ogan dan Komering. Di kota ini juga telah dibuka jalur kereta komuter yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya yang melayani jalur Kertapati Indralaya. Palembang juga memiliki bandara internasional yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II. Sejak Desember 2015, Palembang sedang membangun kereta api ringan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Jakabaring sebagai persiapan menyambut Asian Games 2018. Palembang juga memiliki tiga pelabuhan utama yaitu Bumbaru, 36 Ilir dan Tanjung Api-api. Ketiga pelabuhan ini melayani pengangkutan penumpang menggunakan feri Kemuntok atau Pulau Bangka dan Batam. Saat ini sedang dibangun pelabuhan Tanjung Api-api yang melayani pengangkutan penumpang dan barang masuk serta keluar Sumatera Selatan. Selain itu, Palembang juga memiliki stasiun Kertapati yang terletak di tepi sungai Ogan Kertapati. Stasiun ini menghubungkan wilayah Palembang dengan Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung, dan dalam Provinsi Sumatera Selatan, sampai ke Lubuk Linggau. Iklim Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab nisbi. Kecepatan angin berkisar 2,3 km per jam hingga 4,5 km per jam, suhu kota berkisar antara 23,4 hingga 31,7 derajat celcius. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 mm hingga 3.000 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 89 persen dengan rata-rata penyinaran matahari 45 persen. Topografi tanah relatif datar dan rendah, hanya sebagian kecil wilayah kota yang tanahnya terletak pada tempat yang agak tinggi, yaitu pada bagian utara kota. Sebagian besar tanah adalah daerah berawa, sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang, ketinggian rata-rata antara 0 hingga 20 mdpl, jenis tanah kota Palembang berlapis aluvial, liat dan berpasir terletak pada lapisan yang paling muda. Kota Palembang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, di sebelah utara, barat dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin, dan di sebelah selatan kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Oganilir dan Kabupaten Muaraenin. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kedatuan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanwa yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi menjadikan kota ini sebagai kota tertua di Indonesia. Asal usul nama Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi adalah pada saat penguasa Sriwijaya mendirikan sebuah wanwa atau kota yang sekarang dikenal dengan kota Palembang, kemungkinan karena kondisi topografi inilah nenek moyang orang Palembang. Menamakan kota ini sebagai Palembang yang bermakna Pak atau Pe sebagai suatu tempat atau keadaan dan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Di salah satu versi yang lain juga mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, limbang, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain. Sedangkan Pak adalah kata depan yang dipakai orang Jawa untuk menunjuk suatu tempat berlangsungnya usaha atau keadaan, versi ini terkait erat dengan peran Palembang pada masa lalu sebagai tempat mencuci emas dan biji timah. Pada awal abad ke-15, kota Palembang diduduki perompak Chen Zui yang berasal dari Tiongkok, armada bajak laut Chen Zui kemudian ditumpas oleh laksamana Cheng Ho pada tahun 1407, kemudian sekitar tahun 1513. Tommy Pires seorang apoteker Portugis menyebutkan Palembang telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa yang kemudian dirujuk kepada Kesultanan Demak serta turut serta menyerang Malaka yang waktu itu telah dikuasai oleh Portugis. Palembang muncul sebagai Kesultanan pada tahun 1659 dengan Sri Susuhunan Abdurrahman sebagai Raja pertamanya, namun pada tahun 1823 Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda, setelah itu Palembang dibagi menjadi dua keresidenan besar, dan permukiman di Palembang dibagi menjadi daerah ilir dan ulu. Pada tanggal 27 September 2005, kota Palembang telah dicanangkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kota wisata air seperti Bangkok di Thailand dan Penompen di Kamboja. Sungai Musi Sungai sepanjang sekitar 750 km yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian yaitu seberang ulu dan seberang ilir ini merupakan sungai terpanjang di Sumatera, sejak dahulu sungai Musi telah menjadi urat nadi perekonomian di kota Palembang. Di sepanjang tepian sungai ini juga banyak terdapat objek wisata seperti Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Pulau Kemaro, Pasar 16 Ilir, Rumah Rakit, Kilang Minyak Pertamina, dan lain-lain. Di kota ini terdapat Jembatan Ampera, sebuah jembatan megah sepanjang 1177 meter yang melintas di atas sungai Musi yang menghubungkan daerah seberang ulu dan seberang ilir ini merupakan ikon kota Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962. Palembang juga memiliki makanan khas yaitu, pempek, makanan khas Melayu Palembang yang telah terkenal di seluruh Indonesia, dengan menggunakan bahan dasar utama daging ikan dan sagu, yang berhasil dikembangkan menjadi bermacam-macam jenis pempek. Dengan memariasikan isian maupun bahan tambahan lain seperti telur ayam, kulit ikan, maupun tahu pada bahan dasar tersebut, ragam jenis pempek yang terdapat di Palembang antara lain pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek keriting, dan lain-lain. Tekwan, juga merupakan makanan khas Palembang dengan tampilan mirip sup ikan berbahan dasar daging ikan dan sagu yang dibentuk kecil-kecil mirip bakso ikan yang kemudian ditambahkan kaldu udang sebagai kuah, serta soun dan jamur kuping sebagai pelengkap. Terpilihnya Palembang sebagai tuan rumah pendamping SEA Games karena pengalaman Palembang dalam menyelenggarakan pesta olahraga baik tingkat nasional maupun internasional, dan juga adanya fasilitas kompleks olahraga Jakabaring Sport City. Sebagai kota metropolitan di Indonesia, pemerintah kota Palembang juga bekerja sama dengan kota-kota lainnya di dunia, seperti Belgorod, Rusia, Oblast Moskow, Rusia, Denhaat, Belanda, Budapest Hungaria, Neiva Colombia, Sendai Jepang dan Venesia Italia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.